Mama nggak mau tahu kita harus menjalankan misi ini dengan tuntas. Kita harus berhasil. Satu yang menjadi motif Rika belakangan ini, mungkin agak menyendiri dan terpisah dari teman-temannya, itu adalah karena pikirannya yang terbebani. Terbebani apa, Mbak? Ya, anak-anak seusia Rika itu sangat membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Maka, ketika terjadi sesuatu, mungkin akan timbul keraguan dan juga kecemasan dari mereka. Saya belum terlalu paham, ini arahnya kemana ya? Saya sangat memperhatikan anak saya Rika. Sebelumnya, saya mohon maaf jika saya berbicara lancang. Tapi, saya berani berbicara seperti ini karena saya memiliki latar belakang yang berkaitan dengan hal tersebut. Oh ya? Saya adalah seorang guru private anak-anak dan juga relawan di salah satu LSM anak. Jadi, sedikit banyak saya mengerti dan paham apa yang Rika rasakan saat ini. Saat ini, Rika sedang kehilangan ibunya. Dan sekarang, papanya... Iya, iya. Saya mengerti. Banyak hal baru yang terjadi di keluarga. Kami willing untuk mendengar. Tolong beri saya saran apa yang harus saya lakukan untuk menghadapi Rika. Baik. Jadi, pertama-tama memang yang harus kita perhatikan itu adalah kondisi psikologis anak. Dan saat ini, kondisi psikologis Rika itu sedang kehilangan ibunya dan dia merasa kecewa. Karena dia merasa seolah papanya itu cepat sekali melanjutkan hidup ketika dia sedang merasa gamang. Jadi, saran dari saya kasih dia waktu. Berikan dia momen sambil kita terus dampingi dan terus kita berikan pengertian. Sampai dia yakin bahwa nanti perubahan yang akan terjadi itu tidak akan mengubah rasa cinta papanya. Maksud saya, sampai dia yakin nanti perubahan yang akan terjadi di rumah itu tidak akan mengurangi rasa cinta dan kasih sayang dari papanya untuk Rika. Anak seperti Rika itu hanya ingin disayang dan diperhatikan. Jadi, dia takut kalau papanya menikah lagi, dia akan merasa tersisihkan dan juga tidak dipentingkan lagi. Ya, saya mengerti dengan usul Mbak. Insya Allah, kalau begitu saya akan menunggu Rika sampai Rika benar-benar siap menerima. Baru kami menikah. Benar Mbak. Terima kasih sudah memberikan saran yang baik untuk kami. Pernikahan seharusnya membagiakan untuk semua pihak. Tidak semestinya terjadi jika ada pihak yang terlukai. Apalagi dia dari anak laki-laki yang sangat saya cintai. Dan yang nantinya akan menjadi Putri Samungsa ya. Ya sayang, Papa mau bilang kalau Papa mau menunda pernikahan Papa. Mama baru Rika pasti paham kok. Biar Rika sama Mama baru Rika kenalan dan berteman dulu. Benar sayang. Tante juga nggak mau menikah sama Papa Rika kalau ngedapat restu dari Rika. Karena Tante nggak ingin kebahagiaan Tante membuat Rika sedih. Tante, tadi Tante ngomong apa sama Papa nya Rika? Rahasia dong. Halo, Assalamualaikum. Oh iya, sebentar ya. Baik, terima kasih. Reina, Tante Raisa pergi dulu ya. Ada urusan yang harus Tante Raisa selesaikan. Pokoknya, makasih ya Tante. Iya sama-sama sayang. Tante senang banget bisa ketemu sama Reina. Yaudah Tante pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Daaah. Daaah. Kamu ingat kan Marsha? Apa saja yang harus kamu lakukan nanti. Ya, Mama. Kamu nggak boleh salah dalam bertindak. Kamu paham? Ya, Marsha paham. Astagfirullah. Bagaimana bisa selama ini aku hidup dengan orang tua yang berhati kejam seperti Mama. Dia sama sekali tidak punya peli kemanusiaan. Ampuni hamba yang pernah menjadi sekutunya ya Allah. Dulu aku begitu menyayangi Mama. Karena aku pikir Mama tulus menyayangi aku. Tapi ternyata tidak. Tidak ada ketulusan di hati Mama sedikitpun. Mama nggak mau tahu kita harus menjalankan misi ini dengan tuntas. Kita harus berhasil. Soal Namira gimana, Mama? Mama tepatin menyanyi Mama kalau Mama nggak akan menyentuh Namira sedikitpun. Kamu jangan khawatir. Setelah kamu melaksanakan semua tugas Mama, Mama pasti akan membebaskan Namira. Besok ketika saya berlibur dengan keluarga saya adalah hal yang sangat urgent. Jadi tingkatkan keamanan berkali-kali lipat dan kewaspadaan. Ya? Baik, Pak. Kalian selesaikan tugas kalian masing-masing sesuai dengan instruksi yang sudah saya berikan. Oke? Siap, Pak. Saya juga akan menempatkan belah enam buah, Pak. Di tempat-tempat yang paling penting. Ya. Ya, setelah itu saya juga akan mencoba untuk menyelamatkan Namira, Pak. Oke. Tapi, Pak. Menurut saya memang kita harus ekstra hati-hati soal ini. Karena ini punya risiko yang tinggi, Pak. Nah, makanya dari itu jangan berbuat satu pun kesalahan. Ya? Karena risikonya tinggi, kan? Saya tidak mau membahayakan orang-orang yang ada di sekeliling saya, termasuk keluarga saya. Ya. Baik, Pak. Jadi harus tepat melaksanakan tugas masing-masing, ya? Mama Sekar ingin bales dendam. Pada kamu dan keluarga kamu. Dan saya yakin kalau momen liburan keluarga besok adalah waktunya. Kamu yakin? Ya, Ken. Hanya saja saya sendiri belum tahu apa rencana mama sekarang. Tapi yang pasti, mama berniat untuk menuntaskan dendamnya menghabisi keluarga kamu, Pak. Dan sekutornya yang disuruh untuk menuntaskan rencana itu adalah saya. Maafin saya. Maafin saya. Saya tidak tahu harus bagaimana sekarang. Saya tidak tahu. Saya tidak tahu harus bagaimana saya kalut. Saya takut. Jangan khawatir. Saya mengerti sulitnya posisi kamu saat ini. untuk mengatasi itu, termasuk juga untuk menolong adik kamu, Namir. Gimana caranya kamu akan atasi ini semua? Mama pasti mengawasi semua gerak gerik saya dan pasti gerak gerik kamu dan anak buah kamu juga. Saya sudah ada rencana. Oke. Sekali lagi saya ingatkan, karena hal yang akan kita lakukan ini risikonya tinggi. Hati-hati. Jangan melakukan kesalahan sekecil apapun. Iya, Pak. Saya juga sudah pastikan sesuai dengan instruksi Bapak. Oke. Saya juga berdoa, mudah-mudahan semuanya dilancarkan besok. Amin. Kita, strategi ini bisa berjalan dengan mulus kalau Marsya bisa melakukannya dengan baik. Tapi kalau Marsya gagal, berarti kita juga gagal. Jadi saya minta pastikan semuanya, cross-check ulang sebelum misi ini terlaksana besok. Ya? Baik. Ya Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Hamba bersyukur padamu, Ya Allah. Ternyata engkau masih mau mendengarkan doa hamba yang penuh dosa ini. Engkau mengirimkan pertolongan melalui aldebaran yang memiliki intuisi yang tajam. Terima kasih juga kau menggerakkan hati aldebaran untuk mau membantu hamba dan adik hamba meski hamba sudah berbuat jahat padanya dan keluarganya. Bantu hamba, Ya Allah. Untuk menghancurkan kekejian dan kekejaman mama. Hamba berserah diri padamu. Hamba yakin, sesungguhnya engkau maha mengetahui dan memberi jalan bagi hambamu yang hina ini. Hamba mohon, berilah hamba kekuatan agar bisa melakukan peran hamba dengan baik dalam rencana aldebaran nanti. Izinkan hamba menyelamatkan nyawa adik hamba tanpa harus mengorbankan nyawa orang lain yang tidak bersalah, Ya Allah. Hamba pasrah padamu. Semoga hamba bisa menebus seluruh dosa-dosa yang pernah hamba lakukan dengan menolong aldebaran dan menyelamatkan keluarganya serta membebaskan Namira. Lagi ngapain, ini seru banget kayaknya. Kamu udah dari kamar? Tadi lho tutup belakang. Langsung mandi, beres-beres. Soalnya kotor banget tadi. Kamu udah packing-packing? Udah, udah. Mirna, Kiki udah packing-in buat anak-anak. Mainannya jangan ada yang ketinggalan ya? Udah ya sebenarnya. Ini? Ini ya pak. Iya udah. Ya kan kita mau liburan bukan benda rumah ya. Kopernya gede-gede banget. Kan banyak orang ya. Ini juga oma sama Reina jadi satu koper. Astara sendiri. Ini mainannya dua. Malah ada sebenarnya susuat mainan buat anak-anak pak. Mainannya adik ya. Mainannya adik ini. Ini kakak Reina kayaknya semangat banget buat liburan. Iya dong pak. Aku seneng banget. Senang. Iya pak senang. Ya udah nanti disana temenin adik main-main terus sama adik ya. Ada juga masih gak? Ada happy gak? Besok mau main. Ya udah kalau gitu mama mau. Oh iya bu, itu makanan-makanan yang ibu suruh bawa ke villa udah aman semuanya. Yaudah nanti kalau ada yang kurang kita bisa beli di jalan lah. Mampir ke minima. Iya ya pak ya. Cek listnya udah semua ya pokoknya ya. Ada yang saya kirimkan. Udah bu, makanan kan frozen-frozen itu yang kita bawa. Kok frozen yang fresh dong Ci? Ya kalau ayam-ayaman gitu bu, ya udah cukup. Ya guys. Mama mau ke kamar ya? Siapa? Ayo kak ini gitu. Isirahat yuk. Mau ikut ombang gak? Ke kamar. Ini udah ngantuk nih. Udah abis tuh bu, bu, ya? Iya. Oh iya. Ke kamar ya. Sama.